Kelompok militer Hamas melakukan penyerangan di sebuah tempat pemberhentian bis di Yerusalem Barat pada Kamis kemarin. Dalam penyerangan tersebut kedua pelaku menembak mati tiga warga sipil Israel serta melukai delapan orang lainnya. Pelaku penyerangan juga tewas setelah ditembak oleh anggota kepolisian yang saat itu berada di lokasi kejadian. Dalam rekaman video yang beredar viral, tampak dua orang pria mengeluarkan senjata di tempat pemberhentian bis di lokasi tersebut. Mereka kemudian menembak ke arah kerumunan orang dengan menggunakan pistol dan senapan laras panjang. Kedua pelaku selanjutnya beranjak menuju kendaraan yang mereka gunakan. Akan tetapi, tiga orang kepolisian yang saat itu sedang berada di lokasi kejadian kemudian berhasil melumpuhkan keduanya dengan tembakan mematikan. Tak berapa lama setelah kejadian, kelompok militer Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Mereka menyebut kejadian itu sebagai serangan balasan atas operasi militer dan penjajahan Israel di jalur Gaza. Sementara itu di sisi lain, pada hari Selasa kemarin militer Israel juga menembak mati dua orang remaja di tepi barat. Kedua remaja tersebut masing-masing ditembak di bagian kepala dan dada. Adapun kedua insiden ini terjadi di tengah pencatan senjata untuk jeda kemanusiaan antara Hamas dan Israel. Sebagaimana diketahui, Hamas melakukan serangan mematikan pada tujuh oktober lalu. Israel mengklaim serangan itu menewaskan 1.200 orang warga. Setelah itu, Hamas juga menyangerar 240 orang warga di mana 80 orang diantaranya sudah dibebaskan selama jeda kemanusiaan yang berlangsung sejak pekan kemarin. Tak lama setelah serangan itu, Israel menggelar operasi militer di jalur Gaza. Mereka membombardir Gaza dengan serangan dari laut, darat dan udara. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut serangan Israel tersebut menewaskan lebih dari 15.000 orang yang sebagian besar diantaranya merupakan anak-anak dan perempuan. Israel menyebut berbagai insiden pada masa jeda kemanusiaan ini tidak akan mempengaruhi kesepakatan dalam kencatan senjata. Mereka tetap akan melanjutkan operasi militernya di Gaza begitu masa jeda kemanusiaan berakhir. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.